Itu sangat-sangat berperan besar gitu ya Berperan besar di dalam dunia politik juga gitu ya Di Indonesia itu kalau mengadakan sebuah demo Yang mana mahasiswa-mahasiswa sudah turun Itu sudah sepenuhnya adalah suara masyarakat juga gitu ya Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi bersama aku disini Salam Nah buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia Dari Sabang sampai Merauke Dan buat saudara-saudara serumpun aku Akak pacik macik Siapapun kalian menonton video ini Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya Buat teman-teman aku semua Tidak ada boasan-boasanya mendukung dan support channel ini gitu ya Oke nah jadi di video kali ini kita langsung aja ke intinya Nah disini kita ambil dari channel drama politikus Tadi kita sudah chat dia dari komentar Dia belum balas mungkin nanti dibalas gitu ya Untuk kita izin untuk kita react videonya gitu Nah disini yang bercudul Kenapa protes anak muda di Malaysia Di cacimaki masyarakat gitu Tapi tidak di Indonesia Nah jadi disini tidak ada maksud salah untuk lain sebagainya Tapi disini untuk mengetahui bagaimana sih Mahasiswa-mahasiswa di negara Malaysia itu seperti apa Dalam perdemuan gitu ya Dan bagaimana di Indonesia itu masalah mahasiswi-mahasiswa Dalam sebuah perdemuan gitu Nah jadi disini yang berlaku Yang mana di hari Sabtu tanggal 26 Julai 2021 Nah jadi aku terus terang belum ada nonton video ini Aku juga baru scroll-scroll Youtube Tiba-tiba ini muncul gitu ya Oke nah jadi Seperti yang teman-teman tahu ya Kalau dalam pembicaraan sebuah perdemuan gitu ya Mungkin di Indonesia itu tidak asing lagi Ini adalah mayoritas mahasiswa-mahasiswi Kalau memang salah satu kepemimpinan Atau salah satu prosedur yang tidak betul itu Yang tidak benar lagi ya Yang tidak dijalannya lagi Itu mahasiswa-mahasiswi akan turun ke jalanan Untuk mendapatkan sebuah hak gitu ya Oke jadi langsung aja kita tonton video ya 3, 2, 1, let's go Wih rame juga ya Wow Disini tidak masuk kesalahan Apa-apa lain sebagainya ya Hanya saja ingin mengetahui satu sama lain Bagaimana perdemuan mahasiswa-mahasiswi di Malaysia Dan juga di Indonesia gitu Oke Sebagai protes terhadap pemerintah Atau dalam bahasa Malaysia Kerajaan Muhyiddin Yassin Sang Perdana Menteri Dan barisan Menteri Kabinet Yang banyak itu Yang terlihat gagal Gagal melawan COVID-19 Gagal mengurus ekonomi negara Gagal menjaga nyawa rakyat Gagal menjaga nasib para petugas kesihatan Atau frontliners Ini diawali oleh penahanan seorang rakan mereka Sarah 20 tahun Yang ditahan di bawah Akta Hasutan Sarah dikatakan merancang Untuk melakukan gerakan makar Walhal beliau hanya terlibat Di belakang tabir Untuk menuntut keadilan Sebelum itu Ada protes oleh para doktor Dan petugas kesihatan Beberapa hari sebelumnya Pada 23 Julai 2021 Walaupun ada yang menganggap Tindakan anak muda ini Bersifat heroik Masih ramai rakyat Malaysia Khususnya yang berbangsa Melayu Masih menjaga protokol kesehatan ya Menjaga jarak gitu Budak baru na'ab Atau dalam bahasa Indonesia Alay Anak layangan Anak layangan Rata-rata netizen Malaysia Masih ramai yang mengeji Dan menghina mereka Kerana dikatakan Bakal meningkatkan Kes COVID-19 Dengan varian Delta Dan berbagai varian baru Yang akan muncul Walaubagaimanapun Ini amat berbeza Dengan pandangan Rakyat Indonesia Terhadap anak muda Khususnya Para mahasiswa Di Indonesia Demo anak muda Dan mahasiswa Sudah menjadi kebiasaan Bagi mereka Ya Kalau di Malaysia Anak muda dan mahasiswa Sering dipanggil Budak-budak Kalau ada yang lebih lembut pun Mereka akan dipanggil Adik-adik Tapi kalau di Indonesia Mahasiswa Yang sering demo Dan teriak-teriakan Di depan para politikus Bahkan Mereka disapa Sebagai Saudara-saudara Teman-teman Oleh para menteri Politikus Politikus ini harus diturunkan Dan masyarakat awam Bukan hanya Anak mahasiswa Para aktivis Yang berumur 35 hingga 40 tahun Di Malaysia Dianggap Masih muda Hmm Walhal Umur sekian Sudah seharusnya Lebih bebas bergerak Dan diberikan peluang Seluas-luasnya Untuk berkarya Demi memajukan negara Demi memajukan negara Di Indonesia Tidak hanya protes Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Pada 2020 yang lalu Ya benar-benar Bahkan sebelum itu Sejak era reformasi Anak muda dan mahasiswa Adalah pemain utama Yang telah menjatuhkan Soeharto Dan mencetuskan reformasi Begitu juga Dengan kejatuhan Bung Karno Anak muda mahasiswa Yang bersama gerakan Tentera Darat Melakukan protes Besar-besaran Mengutuk Pemerintahan Sang proklamator itu Yang dilihat Pada akhirnya Anti-demokrasi Dan pro-komunis Masyarakat Indonesia Mempunyai pandangan Yang berbeza Terhadap gerakan Mahasiswa Dan anak muda Di sana Tidak seperti Masyarakat Melayu Malaysia Yang menganggap Mereka Adalah gerakan Anak kis Masyarakat di Indonesia Memandang Anak muda Sebagai salah satu Golongan Seperti yang disebut Oleh Samuel Huntington Sebagai Universal Opposition Bagaimana Ini boleh terjadi Apakah Masyarakat Malaysia Seperti yang Digosipkan oleh Netizen Indonesia Dibari kemerdekaan Oleh British Dengan mudah ini Masih menebal Budaya feudalisme Dan politik Orang-orang tua Dan apakah Rahsia Bagi penerimaan Masyarakat Indonesia Ini Terhadap Gerakan Mahasiswa Di sana Mari kita Tonton Sehingga Selesai Dalam perjalanan Sejarah bangsa Indonesia Kaum muda Selalu memainkan Peranan penting Dan bersifat Revolusioner Maka Dalam sejarah Indonesia Setiap 20 tahun Akan terjadi Peristiwa-peristiwa Dahsyat Yang dicetuskan Oleh anak-anak Muda Yang akan Mengubah Halatuju Negara mereka Ke arah Era baru 1908 1928 1945 1966 1970-an 1998 Dan terbaru 2020-an Pada 1908 Mahasiswa Perubatan Di Sekolah Kedokteran Stovia Yang Atau Kini Universitas Indonesia Mendirikan Persatuan Budi Utomo Yang Mengasaskannya Adalah Seorang Dokter Perubatan Dokter Sutomo Budi Utomo Adalah Wadah Perjuangan Pertama Yang Wujud Di Indonesia Yang Memiliki Sumpah Organisasi Modern 1928 Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Telah mendorong Idea Persatuan Dan Melahirkan Sumpah Pemuda Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Bertanah Air Satu Berbahasa Satu Dan Berbangsa Satu Tapi Memang Perjuangan Orang Zaman Dahulu Memang Luar Biasa Seterusnya Pada 1945 Sebelum Terjadinya Proklamasi Kemerikahan Indonesia Oleh Bung Karno Sebenarnya Para Pemuda Yang Telah Menculik Bung Karno Dan Hatta Dilarikan Ke Rengas Dengklok Untuk Mendesak Soekarno Segera Melakukan Proklamasi Kemerikahan Ini Kerana Sebelumnya Bung Karno Agak Enggan Untuk Melakukannya Pada 1966 Setelah Terjadinya Penampasan Gerakan Komunis Indonesia Ketika Peristiwa 30 September 1965 Yang Diketuai Oleh Suharto Dan Tentera Daratnya Kebencian Rakyat Terhadap Komunis Sangat Memuncak Maka Mahasiswa Melalui Gelombang Aksi Mahasiswa Melakukan Tiga Tuntutan Rakyat Teritura Melakukan Protes Berbulan Bulan Agar Partai Komunis Indonesia PKI Dan Kabinet Sukarno Ditumpaskan Lagi-Lagi Mahasiswa Di Indonesia Pada Waktu Itu Mempunyai Peranan Penting Dalam Berdirinya Order Baru Yang Menggantikan Order Lama Sukarno Pada Tahun 1970-an Kritikan Terhadap Order Baru Suharto Mulai Bermuncul Antaranya Seruan Agar Terjadinya Golput Golongan Putih Pada Pemilu 1972 Demonstrasi Yang Berhujung Pada Kerusuhan Pada Tanggal Januari 1974 Atau Malapetaka 15 Januari Dan Aksi-aksi Yang Berakhir Dengan Pendudukan Kampus-kampus Oleh Para Tentera Pada 1978 Dan 20 tahun Kemudian Pada 1998 Lagi-lagi Aktivis Mahasiswa Menuntut Agar Terjadinya Reformasi Dan Dihapuskan KKM Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Mahasiswa Turun Menguasai Gedong MPR DPR Ribuan Mahasiswa Memaksa Suharto Turun Dari Jabatan Dan Akhirnya Tercetusnya Reformasi Dari Fakta Sejarah Ini Sudah Sudah Dapat Kita Ketahui Bahawa Mahasiswa Yang Berada Di Indonesia Sudah Sebati Dengan Gerakan Politik Peringkat Nasional Mereka Bukan Hanya Menjadi Alat Ataupun Wakil Pemuda Kepada Mana-mana Parti Politik Kala Kalaupun Tidak Tidak Berparti Mereka Adalah Sebuah Gerakan Yang Bebas Atas Nama Mahasiswa Seperti Yang Dimukilkan Oleh Samuel Huntington Iaitu Universal Opposition Selain itu Kalau Dilihat Di Indonesia Aktiviti Pembelajaran Di Pusat Pengajian Tinggi Di kampus-kampus Universitas-universitas Akan Diadakan Program Yang Dipanggil Magang Atau Dalam Istilah Malaysia Latihan Industri Mereka Akan Ke Desa-desa Kampung-kampung Atau Ke Industri-industri Pertokoan Untuk Melakukan Latihan Kerja Bakti Dari Situlah Mereka Dekat Dengan Rakyat Dan Mahasiswa Tidak Bersikap Elitis Ataupun Hanya Berkoko Dalam Kandang Sendiri Sekian Saja Untuk Kali Ini Mudah-mudahan Video ini dapat Membantu Memberikan Pencerahan Dan Akan Menjembatani Antara Gerakan Anak Muda Di Indonesia Dan Malaysia Agar Kita Sama-sama Dapat Menumbangkan Kezaliman Koruptor Dan Para Politikus Yang Kini Meraja Relah Menjarah Harta Negara Dinosantara Ini Oke video sudah habis Nah jadi di akhir video tadi beliau berbicara Mari kita melihat sebuah pandangan dari sebuah video ini Yang mana pemuda-pemudi Indonesia dan pemuda-pemudi Malaysia Agar bisa saling mendapat sebuah pencerahan Yang mana Tujuan perdemoan Ya mahasiswa-mahasiswa ini adalah Untuk Ya untuk Menjatuhkan Politikus-politikus yang jahat gitu Bisa dikatakan musuh dalam selimut lah gitu ya Oke Oke nah jadi disini Yang berjudul tadi ya Kenapa protes anak muda di Malaysia Di Cacimaki Malaysia Nah oke Kenapa protes anak muda di Malaysia Di Cacimaki Masyarakat Tapi tidak di Indonesia Nah jadi disini Di Indonesia itu Di Indonesia itu Melakukan sebuah penemuan Jikalau mahasiswa-mahasiswa itu Turun ke jalanan Untuk menuntut sebuah keadilan Atau merebut demokrasi gitu ya Atau menjatuhkan Politikus-politikus Orang-orang Yang Ya Gitulah gitu ya Mungkin teman-teman tahu gitu Untuk menjatuhkan hal tersebut gitu ya Untuk mendapatkan sebuah keadilan gitu Nah jadi Di Indonesia itu Kalau mengadakan sebuah demo Yang mana mahasiswa-mahasiswa sudah turun Itu sudah sepenuhnya adalah Suara masyarakat juga gitu ya Jadi biar teman-teman Saudara-saudara Yang nonton video ini Supaya tahu gitu Kenapa di Indonesia itu Sering sekali mengadakan sebuah perdemuan gitu ya Nah walaupun terkadang Dalam perdemuan di Indonesia itu Ada yang luka-luka Tapi gak ada sampai Yang sampai Gimana-gimana gitu Hanya saja Luka-luka ringan sih Tapi Ya memang Ya Jikalau memang sudah nanti Perdemuan ini sudah selesai Dan Didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi Dan Sepenuhnya Gitu ya Ini Yang mana Luka-luka ringan Yang Orang-orang yang terkenal luka-luka ringan Dalam perdemuan itu Merasa terbalaskan gitu ya Itu merasa terbalaskan Merasa terbayar gitu Nah jadi lain di negara Malaysia ya Mungkin Salah juga gak tahu Di negara Malaysia itu Perdemuan mahasiswa-mahasiswa itu Seperti apa di sana Karena dalam video ini Tidak ada diterangkan sih ya Hanya saja dibuat judul Kenapa Protes anak muda di Malaysia Di Caci Maki Masyarakat gitu Nah jadi Setelah menonton video ini Mungkin satu sama lain Kita sudah bisa memahami Ya Yang mana di Indonesia itu Sering demo itu Bukan berarti Suka Rasis Atau suka Dalam Keributan gitu ya Melainkan ini Adalah suara rakyat gitu ya Jadi Di Indonesia itu adalah Mahasiswa-mahasiswi Itu sangat-sangat Berperan besar gitu ya Berperan besar Di dalam dunia Politik juga gitu ya Karena Selain mahasiswa-mahasiswi Itu Amat Sangat Kecil angkanya Untuk kita Memberantas sebuah Koruptor ya Di setiap negara gitu Nah jadi disini Intinya buat teman-teman Yang nonton video ini Kalau demo di Indonesia itu Ya Mahasiswa-mahasiswi Turun ke jalanan Mereka adalah Berperan besar ya Mereka adalah Suara rakyat juga Berperan besar Dalam dunia Berpolitikan gitu Ya Bisa Bisa menjatuhkan Sebuah politikus Atau Bisa menurunkan Prosedur-prosedur Yang tidak Sealur Dan tidak Sejalan lagi gitu ya Tapi Selain gak tahu Terus terang bagaimana Di Malaysia itu Seperti apa ya Karena tidak ada Diterangkan di Video ini gitu Mungkin Next video kita akan Bahas bagaimana Masalah perdemuan Di Negara jiran Malaysia gitu Oke jadi Saya salah adik-adik disini Untuk mengundukkan diri Badan kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di bawah komentar gitu ya Oke semoga Teman-teman semuanya Dengan Pemberian video ini Atau penjelasan Salah yang singkat Tadi bisa memahami Bagaimana Perdemuan di Indonesia itu Sering kali terjadi gitu ya Hanya saja Untuk mendapatkan Sebuah keadilan Dan Mahasiswa-mahasiswi Di Indonesia itu adalah Berperan besar Dalam sebuah politik gitu Ya Karena mahasiswa-mahasiswi Dalam perdemuan itu adalah Suara rakyat gitu Oke jadi Saya Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.